Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Robus Rohi Sogli warna sifat Amirsa Setia Mualafah Sifana Channel Malam hari ini saya kembali hadir Sama-sama dengan Amirsa Setia Mualafah Sifana Channel Saya malam hari ini ingin membahas Sebenarnya topik yang sudah sering Diperbincangkan ya Mengenai ketuhanan Yesus Mengenai Bible Seperti-seperti itu Sebenarnya kalau mau dibahas Mengenai Yesus Dalam pandangan Sebagai seorang Umat masrani ya Sewaktu dulu saya menjadi umat masrani Itu saya melihat Yesus itu sebenarnya bukan sebagai Tuhan ya Karena dalam Kepercayaan dari saksi rupa itu Kita tidak mempercaya Yesus itu Sebagai Tuhan Tapi kalau menurut dari Agama-agama selain dari saksi Yehova Seperti Kristen, Protestan, atau Katolik Mereka itu semua menganggap Bahwa Yesus itu Tuhan Dan sebenarnya Kalau menurut Yang sesungguhnya ya Apakah Yesus itu Tuhan Kita disini harus Pelajari dulu ya Sebenarnya Yang menuhankan Yesus itu siapa gitu Dan awal mulanya Kenapa Yesus bisa dianggap Sebagai Tuhan Kalau kita Melihat dari literatur Dari Yesus itu sendiri Mempunyai beberapa nama yang berbeda ya Seperti dalam bahasa Ibrani Yesus itu disebutnya Jesua Bahasa Latinnya Mesias Dan kalau orang Muslim Menyebutnya Nabi Isa alai salam Jadi Ada beberapa nama ya Untuk mengunai nama dari Yesus itu sendiri ya Asal Asal-masal itu dari Bahasa Ibrani Yaitu Jesua Terus Kenapa Kristen Umat Kristen Bisa Menganggap Yesus ini Sebagai Tuhan Itu sebenarnya Dari Mereka itu percaya Bahwa Dari konsep Trinitas ya Awal mulanya itu ya Yaitu dari Alah Bapak Alah Putra Alah Kudus Kalau kita Keliti ya Sebenarnya Teologi Trinitas ini Dari Agama Paganisme Di wilayah Timur Tengah itu Di Mesir Asia Kecil Yunani Jerman Skandinavia Dan di India itu Ada Hindu Yang Trimurti ya Yaitu Dewanya itu Brahma Sebagai Bapak Siwa Anak Dan juga Isnu Atau sebagai pelaku Kesucian Jadi Di Persia Di Persia juga Ada agama Namanya Stauda Dengan sesembahannya Ahura Atau Tuhan Bapak Ya Terus Stauda Tuhan Anak Mitra Tuhan Cahaya Di Mesir Ada Tiga juga Konsepnya ya Itu Osiris Tuhan Bapak Beranak Horus Dan Beristri Isis Isis Di Asia Kecil Juga Ada Kepercayaan Ligia Dengan Sibel Sebagai Tuhan Bapak Atis Tuhan Anak Jerman Sibel Dan Nana Seorang perawan Yang melahirin Atis Di Yunani Ada mitos Pernikahan Erebos Atau Dewa Kegelapan Dengan Nix Dewi Malam Mereka punya Anak Penama Dewa Aether Dan Herfemera Terus Di Jerman Ada lagi Bangsa Arya Menyembah Dewa Wodan Dius Anak Wodan Dan Sirius Alias Triga Ibu Dius Di Skandinavia Semuanya itu Konsepnya itu Tiga semua Kalau saya pelajari Trinitas semua Dari Teologi Trinitas Cuman mereka Berbeda-beda Nama Dewanya Dan Ceritanya pun Berbeda Di Skandinavia Ada Dewa Odin Yang beranak Sekaligus Sebagai jemaahnya Yang turun ke dunia Buat melamatin Manusia Bernama Tura Di samping itu Ada Dewa Firi Dewi Kesucian Sebagai Tuhan Ketiga Jadi Kepercayaan-kepercayaan Tersebut Ditengarai Memberikan pengaruh Kesebagian umat Kristen Di zaman itu Sehingga mereka Juga ikut-ikutan Ya Ikut-ikutan pada Pakai konsepnya itu Teologi Trinitas Seperti itu ya Tapi Tapi gak semua Memang Tengah semua Penganut Kristen Memakai Teologi Trinitas Ada juga yang Tetap teguh Berteologi Unitarian Atau Unitarian ini Jadi Hanya Allah saja Yang mereka sembah Jadi hanya Satu Tuhan Jadi tidak Melanut konsep Trinitas Nah Dua kelompok Ini ya Sama besar Yaitu Kelompok Unitarian Dipimpin Arius Pada tahun 256 Sampai 336 Masehi Dan kelompok Trinitarian Berteologi Trinitas Dipimpin Athanasius Dari tahun 293 Sampai 373 Masehi Jadi keduanya ini Sebenarnya Saling bermusuhan ya Antara Trinitarian Dan Unitarian Sehingga mereka itu Berperang Ya Sehingga Romali ini Jadi kacau Karena ada Perbedaan dua Dua konsep Ketuhanan ini ya Unitarian Dan Primitarian Dan kemudian Menyaksikan dari Adanya Perangan tersebut ya Permusuhan tersebut Kaisar Konstantin Pada tahun 280 Sampai 337 Masehi Beliau ini ya Penganut Paganisme Yang pada saatnya Sudang berkuasa ya Pada masa itu Mengadakan Konsili Atau Musyawar Akbar Binisea Pada tahun 325 Masehi Nah konsili Ini dikenal Dengan nama Konsili Nisea Alias Konsili Oikumenis Sebagai Seorang Paganis Ya Kaisar Konstantin Ini Menyodorkan Konsep Homosius Karena Kedua Pingkinan Kelompok Nafsirin Konsep Itu Dengan Arti Yang berbeda Ya Nafsirin Dengan konsep Yang berbeda Arius Nafsirin Dengan Yesus Yang berhubungan Amat Erat Dengan Dengan Allah Tapi Atanasius Nafsirin Nafsirin Nain Karena Yesus Itu Berwujud Dengan Allah Maka Dia pun Jadi Tuhan Nah Jadinya Pas Konsili Tersebut Pengikut Arius Ini Merasa Nggak Puas Dengan Hasil Konsili Nesia Tersebut Mereka Mengadakan Perawanan Kemudian Hingga Akhirnya Masa Kaisar Theodorus Agung Hingga Akhirnya Masa Kaisar Theodorus Agung Ini Dibikinlah Konsili Oikumenis Yang kedua Yang tadi kan Yang pertama Ya Konsilinya Dibikin Konsili Oikumenis Yang kedua Di Konstantinopel Ya Karena Si Theodorus Agung Ini Dia Anti Arius Maka Konsili Itu Tugas Mertepin Bahwa Yesus Ini Sewujud Dengan Bapak Atau Allah Dan Rokudus Pun Sewujud Dengan Allah Jadi Tuhan Dianggap Punya Tiga Wujud Jadi Ada Ketiganya Itu Jadi Satu Wujud Jadi Bentuk Trinitas Nah Sejak Itu Umat Kristen Dengan Teologi Trinitas Ini Dinyatakan Resmi Sebagai Agama Yang Sah Di Roma Siapa Yang Menentang Habis Konsep Tersebut Akan Ditumpas Akan Dibunuh Jadi Benar Setelah Kejadian Tersebut Mereka Itu Yang Tidak Setuju Ditumpas Kemudian Timbul Lagi Institusi Baru Dibentuk Khususus Untuk Pekerjaan Ini Untuk Buat Pekerjaan Ini Namanya Institusi Akuisisi Akhirnya Pengikut Arius Ini Kan Dibantai Diusir Dari Roma Mereka Dibakar Semua Di antara Mereka Ada yang Melarikan Diri Negeri Lain Walaupun Saat ini Ajalan Arius Masih ada Tapi Jumlahnya Sangat Kecil Cuma Berupa Sekte-sekte Kecil Yang Tersembunyi Sangat Jauh Kalau Dibandingin Dengan Kristen Krimitarian Ya Itulah Jadi Sejarah Kenapa Kristen Yang berkembang Di dunia Saat ini Bertuhankan Yesus Berkonsep Trinitas Seperti itu Ternyata Itu terjadi Karena pengaruh Agama Pagan Agama Pagan Dan Peran Penguasa Romawi Yang beragama Pagan Jadi Tragis Memang Maka Bersyukur Kita yang Muslim Yang Istikomah Memegang Konsep Tauhid Yang Kemurnian Kitab Suci Dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dijamin Juga Kemenangan Di dunia Dan Tempat Kembali Kita Yaitu Di Surga Atau Janah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Seperti itu Jadi Awal mulanya Yesus itu Dituhankan Jadi Tidak serta-merta Karena memang Yesus sendiri Tidak pernah Mengatakan Bahwa dirinya Itu Tuhan Atau Mengatakan Sembahlah Aku Akulah Tuhan Tidak 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 Satupun Ayat Di Bible Yang Mengatakan Seperti itu Jadi Itu Semua Karena Dari Konsep Paganisme Yang ada Di Romawi Seperti Tadi Sudah Saya Ceritakan Adanya Konsul Indonesia Tersebut Jadi Kalau Menurut Saya Sebagai Mantan Dari Umat Mas Rani Jadi Sebenarnya Menurut saya Konsep Cerintas itu Sangat tidak Masuk Akal Karena Tiga Menjadi Satu Sangat tidak Masuk Akal Sekali Ya ini Saya menyapa Dulu Yang sudah Hadir Di Live Chat Tadinya Saya Mau Live Ini Pakai Live Streaming Youtube Ya Cuman Karena Saya Sudah Terlanjur Sudah Terlanjur Pakai Ini Stream Yacht Jadi Saya Mau Batalin Juga Susah Gitu Makanya Saya Bing Juga Ini Mau Dihapus Takutnya Ntar Ntar Orang-orang Pada Pikir Apa Saya Tidak Jadi Gitu Kan Makanya Saya Ya Udahlah Maksudnya Saya Ini Tetap Live Pakai Stream Soalnya Kalau Ini Kalau Apa Kalau Pakai Stream Ini Kayaknya Rada Ini Maksudnya Lebih Gampangan Pakai Live Streaming Youtube Gitu Kalau Saya Mau Kasih Kunci Kunci Birunya Gitu Rada Susah Tapi Gak Bapak Ini Saya Coba Saya Masuk Ke Channel Saya Dulu Ya Untuk Yang Belum Saya Kasih Kunci Biru Tadi Kan Saya Udah Janji Kalau Misalkan Datang Live Saya Akan Kasih Kunci Biru Waalaikumsalam Ini Yang Belum Saya Sapa Sapa Ini Ada Siapa Aja Ketua Pengangguran Terus Tukang Wurut Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Natalia Michelin Ada Siapa Lagi Ini Natalia Michelin Ini Anak Saya Ini Nonton Dia Untuk Jaradas Ini Saya Kasih Kunci Birunya Ya Aduh Saya Lupa Pakai Kacamata Lagi Biasa Ini Lupa Kalau Udah Live Harusnya Pakai Kacamata Soalnya Saya Tulisannya Itu Kabur Kalau Ngelihat Komen-komen Terlalu Kecil Untuk Udah Ya Untuk Jaradas Sudah Saya Kasih Untuk Ini Aisyah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Bogi Vandame Bogi Vandame Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Ahmad Syarido Kalau Saksie Hova Itu Asalnya Dari Mana Saksie Hova Itu Dari Amerika Pusatnya Itu Dia Dari Amerika Cuma Dia Sudah Tersebar Ada Di 200 Negara Katanya Ada Di 200 Negara Jadi Mereka Itu Misionaris Misionarisnya Itu Ke rumah-rumah Untuk Ngabar Saya Saya Juga Dulu Saya Juga Dulu Masuk Jadi Misionaris Jadi Saya Dilatih Untuk Menjadi Misionaris Jadi Begitu Jadi Semuanya Itu Dilatih Jadi Tidak Langsung Mereka Datang Rumah-rumah Tidak Cuman Memang Kalau Saksie Hova Itu Tidak Menuhankan Yesus Jadi Yesus Itu Sebagai Nabi Atau Rasul Ini Saya Lagi Kasih Kunci Biru Soalnya Susah Kalau Dari Stream Saya Nggak Bisa Ngasih Kunci Birunya Ya Jadi Kalau Kita Perhatikan Jadi Sebenarnya Aliran Trinitas Ini Konsep Trintas Ini Dari Awal Mulanya Dari Romawi Sebenarnya Kalau Misalkan Diskusi Dengan Umat Nasrani Misalkan Kemarin Saya Ada Diskusi Kalau Saya Perhatikan Mereka Mereka Ketika Dikatakan Bahwa Yesus Itu Tidak Ada Di Dalam Bible Yang Mengatakan Bahwa Dirinya Itu Tuhan Menyatakan Bahwa Saya Adalah Tuhan Sembah Saya Gitu Gitu Gak Ada Walaupun Dikasih Bukti Buktinya Mereka 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 Tidak Mau Percaya Begitu Saja Jadi Cuman Bilang Ya Itu Kan Kepercayaan Kalian Kalian Yang Menilai Kitab Kami Seperti Itu Tapi Kalau Kami Berbeda Jadi Sebenarnya Kalau Saya Jadi Mereka Justru Saya Tidak Mau Mengimani Saja Asal Imani Imani Saja Yesus Itu Tuhan Kalau Saya Tidak Mau Justru Saya Mau Cari Kebenaran Bukan Mencari Pembenaran Kalau Itu Namanya Pembenaran Jadi Menurut Mereka Itu Imani Saja Kalau Saya Sebagai Orang Yang Di Akal Sehat Ya Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Dikasih Untuk Kita Mencerna Gitu Kan Ini Masuk Logika Apa Enggak Ini Bener Enggak Jangan Asal Terima Terima Aja Berarti Kita Sebenarnya Kalau Asal Terima Saya Percaya Imani Nanti Nanti Ujung Ujung Masuk Neraka Apakah Mau Seperti Itu Kan Gak Mau Kita Juga Harus Tahu Ini Allah Yang Kita Sembah Ini Allah Yang Benar Atau Enggak Tuhan Yang Benar Atau Enggak Jangan Yesus Sendiri Sudah Mengatakan Banyak Akan Banyak Ilah Ilah Palsu Nabi Nabi Palsu Kita Resulidiki Yang Kita Sembah Ini Ilah Yang Benar Nggak Allah Yang Benar Nggak Jangan Kalau Kita Kasih Tahu Kebenaran Mereka Hanya Bilang Ya Itu Menurut Kamu Kalau Menurut Saya Isi Kitab Saya Seperti Ini Berarti Mereka Itu Tidak Mau Cari Kebenaran Mereka Hanya Merasa Saya Yang Paling Benar Harusnya Kalau Mereka Itu Rendah Hati Mereka Harusnya Mencari Tahu Benar Nggak Seperti Yang Dikatakan Umat Muslim Isi Kitab Saya Seperti Ini Mengenai Yesus Harusnya Seperti Itu Jadi Jangan Asal Terima Terima Aja Sebentar Saya Mau Pakai Kacamata Dulu Nggak Lihat Jadi Saya Mau Menyapa Lagi Untuk Awan Ibanes Waalaikumsalam Awan Ibanes Sudah Saya Kasih Kunci Biru Kan Kalau Ini Ajis Sahaja Siapa Komentarnya Karena Mereka Menuhankan Yesus Biasa Sahaja Buat Mereka Karena Yesus Itu Orang Yunani Bukan Nabi Isa Rasul Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini Muslim Atau Nasrani Nanti Saya Kasih Kunci Biru Nggak Taunya Bukan Muslim Lagi Untuk Jaradas Waalaikumsalam Wr. Wb Ahmad Sharido Aisyah Sramtais Mojo Jerto Hadir Apa Kabar Mojo Jerto Kalau Tulis Assalamualaikum Jangan Aswdwb Ada yang Sering Saya Lihat Di Komentar ASS WRWB Sebenarnya Itu Kalau Misalnya Menulis Assalamualaikum Lebih baik Komplit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan ASS Kalau Ditulis ASS Artinya Berbeda ASS Kalau Bahasa Inggris Kotor Kata-kata Kotor ASS Jadi Sebaiknya Jangan Singkat Kalau Menulis Assalamualaikum Assalamualaikum Karena Sebenarnya Nggak boleh Singkat Kalau Assalamualaikum Assalamualaikum Jangan ASS ASS Kata-kata Kotor Kalau dalam Bahasa Inggris Artinya Jadi Saya Sangat Nggak Setuju Sekali Kalau Ada Yang Nulis Assalamualaikum Dengan ASS Ini Sekedar Koreks Jadi Seperti itu Kalau Baik Sendir Kalau Pengertian Bible Itu Kalau Saya Sebagai Mantan Umat Nasrani Bible Itu Sendiri Dibandingkan Dengan Apa Dibandingkan Dengan Al-Quran Itu sangat Berbeda Jauh Sekali Saya Waktu Belum Muslim Saya Nggak Tahu Isya Al-Quran Saya Nggak Tahu Isi Bible Itu Ternyata Banyak Ayat-ayat Yang Berkontradiksi Isinya Terus Banyak Ayat-ayat Yang Tidak Sepantas Itu Ada Di Dalam Bible Yang Katanya Kitab Suci Saya Waktu Itu Saya Percaya Aja Karena Saya Belum Tahu Isinya Bible Itu Ada Ayat-ayat Seperti Itu Karena Nggak Pernah Disinggung Atau Dipusik Oleh Pendeta Pendeta Atau Penatua Waktu Itu Jadi Saya Nggak Tahu Banyak Ayat-ayat Yang Seperti Itu Dibandingkan Dengan Al-Quran Itu Sangat Berbeda Jauh Kalau Al-Quran Itu Kalau Saya Baca Itu Seperti Firman Seperti Memang Isinya Itu Firman Dari Allah Jadi Nggak Ada Kontradiksi Dan Karena Satu Pribadi Yang Berkata Atau Yang Berfirman Jadi Otomatis Di dalam Isi Quran Itu Saling Bersinkron Bersinkronisasi Saling Berhubungan Satu Sama Lain Antara Dari Surat Yang Pertama Al-Bakoroh Sampai Yang Terakhir Gak Ada Kontradiksi Jadinya Beda Dengan Bible Kalau Di Bible Itu Udah Jelas Jelas Kan Bible Itu Kitab Suci Kenapa Kalau Saya Mau Ungkap Disini Saya Udah Sempat Dapat Banyak Pasukan Mengenai Isi Bible Yang Banyak Ayat-ayat Yang Tidak Pantas Salah Satunya Kalau Saya Mau Ungkap Disini Apakah Pantas Ini Disebut Bible Di YH Skill 4 Ayat 12-15 Jadi Disitu Ada Kata-katanya Seperti Makanlah Roti Itu Roti Jelai Yang Bundar Engkau Harus Membakarnya Di Atas Kotoran Manusia Yang Sudah Kering Di Hadapan Mereka Selanjutnya Tuhan Berfirman Aku Akan Membuang Orang Israel Ketengah Bangsa 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 Dan Demikianlah Mereka Akan Memakan Rotinya Najis Di Sana Dan Dari Masa Muda Aku Sampai Sekarang Tak Pernah Aku Makan Bangkai Atau Sisa Mangsa Dinat Kuas Lagi pula Tak Pernah Masuk Kemulutku Ini Daging Yang Sudah Basi Lalu Firmannya Kepadaku Lihat Kalau Begitu Aku Mengizinkan Engkau Memakai Kotoran Lembu Ganti Kotoran Manusia Dan Bakarlah Rotimu Di Atas Ya Kan Nah Jadi Kalau Disini Apakah Pantas Kitab Suci Ini Menganjurkan Untuk Memakan Kotoran Sangat Hal-hal Yang Menjijikan Dan Sangat Hal Yang Tidak Mungkin Masa Tuhan Allah Berfirman Seperti Itu Menuruh Umat Manusia Makan Kotoran Sekarang Itu Sangat Menjijikan Jadi Benar-benar Gimana Hal Yang Tidak Masuk Di Akal Apakah Saya Tanya Apakah Umat Nasrani Mau Mengikuti Firman Yang Ada Di Makan Kotoran Kalau Kalian Katanya Kan Tau Isi Kitab Kalian Dan Mengikuti Semua Isi Kitab Kalian Sekarang Kalian Ikuti Kalian Harus Makan Kotoran Ini Ada Di Bible Kalian Saya Tidak Mengada Silahkan Buka YSK 4 Ayat 12 Sampai 15 Ini Bukannya Dari Asumsi Saya Ini Bukan Saya Mengada Ngada Atau Menghujat Jadi Jadi Itu Memang Sebenarnya Ada Untuk Aditya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Abi Aba Juga Ya Roti Jelai Ya Benar Jadi Ini Sangat Jorok Sangat Cisikan Seperti Ini Kan Beda Jauh Dengan Al-Quran Memang Berisi Dengan Firman Tuhan Firman Allah Disitu Bahkan Yang Belum Manusia Ketahui Sudah Sudah Ditulis Di Al-Quran Seperti Ada Laut Yang Ada Dua Rasa Yang Asing Dan Yang Tawar Bersebelahan Seperti Ada Dinding Itu Kan Manusia Belum Ketemukan Tapi Di Al-Quran Sudah Dicatat Nah Itu Berarti Benar-benar Firman Tuhan Masuk Logikanya Gimana Sih Kan Memang Kalau Orang Yang Berpikir Pasti Berpikir Oh Iya Kan Manusia Belum Tawa Ada Nabi Muhammad Dari mana Nabi Muhammad Tahu Sedangkan Ditemukan Aja Belum Ini Kan Firman Dari Allah Kalau Mungkin Orang Yang Berpikir Dengan Logika Pasti Berpikir Begitu Kan Tapi Kalau Orang Yang Berpikir Dengan Cara Yang Lain Lagi Dia Cari Cari Kesalahan Dari Al-Quran Karena Mereka Nggak Suka Kitab Suci Mereka Dikupas Seperti Ini Mereka Dikasih Tahu Al-Quran Tapi Nggak Akan Bisa Ditemukan Karena Memang Al-Quran Tidak Ada Ayat Ayat Yang Berkontradiksikan Karena Bukan Firman Dari Manusia Sudah Nggak Ditemukan Dia Cari Lagi Hadis Hadislah Dikorek Walaupun Hadis Itu Bukan Maksudnya Itu Seperti Itu Tapi Sama Mereka Itu Karena Mereka Memahami Makna Dari Hadis Itu Dipreset Preset Kami Hadis Ini Coba Baca Katanya Masa Begini Mereka Mencari Kesalahan Sebenarnya Tidak Ada Kesalahan Di Hadis Dan Ayat Al-Quran Juga Tidak Ada Kesalahan Cuma Mereka Mencari Cari Mereka Tidak Mengerti Maknanya Hadis Itu Tapi Mereka Asal Asal Mengerti Aja Asal Membuat Asumsi Mereka Sendiri Dari Hadis Itu Jadi Makanya Saya Melihat Umat Nasram Ini Kalau Mereka Membaca Itu Banyak Loh Ayat Kalau Mungkin Mereka Juga Belum Pernah Baca Ini Seperti Yang Di Haskill Itu Kalau Mau Dibaca Lagi Cuma Saya Ini Gimana Menurut Saya Mungkin Orang Orang Sudah Pada Tahu Mungkin Sebagian Besar Umat Masrani Sudah Pada Tahu Mengenai Haskill 23 Seperti Itu Jadi Di Haskill 23 Kalau Saya Mau Baca Itu Benar Benar Udah Anak Kecil Itu Gak Boleh Baca Itu Soalnya Itu Sangat Porno Kalau Al-Quran Walaupun Dibaca Anak Kecil Tidak Masalah Tapi Kalau Bible Yang Baca Anak Kecil Itu Bahaya Nanti Otak Mereka Bisa Kotor Karena Dalam Alkitab Ini Ada Perzinahan Antara Ayah Dengan Anak Seperti Itu Banyak Ini Jadi Banyak Yang Purno Purno Di Sini Jadi Mereka Itu Seolah Membolehkan Perzinahan Antara Ibu Dan Anak Laki Lakinya Seperti Kejadian 35 Ayat 22 Terus Banyak Lagi Disini Kalau Saya Mau Kutip Ayat Ayat Kejadian 38 Ayat 15 Sampai 18 Kemudian Ada Lagi Makanya Banyak Disini Kalau Mesti Samuel 13 Ayat 10 Sampai 14 Disitu Amnon Memperkosa Adiknya Sendiri Nah Ini Benar Benar Gimana Jadi Tidak Bisa Disebut Sebagai Kitab Suci Kalau Saya Berpikir Seperti Itu Karena Kalau Alkitab Ini Sampai Dibaca Oleh Anak Anak Kecil Tentu Otak Mereka Akan Rusak Berbeda Dengan Al-Quran Kalau Saya Membandingkannya Seperti Itu Jadi Kenapa Umat Nasrani Tidak Bisa Berpikir Secara Logika Secara Akal Sehat Jadi Jangan Seperti Saya Lihat Kesaksian Kesaksian Murtadin 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 Odong Kalau Saya Bilang Jadi Mereka Kesaksian Itu Katanya Oh Saya Melihat Yesus Katanya Gitu Kan Saya Melihat Yesus Saya Lagi Sujud Bisa Melihat Ada Bayangan Ada Malah Seperti Mahluk Putih Katanya Dia Bilang Gitu Kan Katanya Yesus Dia Masa Orang Lagi Sujud Lagi Sholat Lagi Sujud Bisa Melihat Kan Itu Kan Sudah Suatu Hal Yang Sangat Mustahil Lagi Sujud Bisa Melihat Dan Banyak Lagi Misalkan Kesaksian Itu Katanya Saya Sudah Membaca Isi Quran Dan Isi Bible Nah Kalau Dia Sudah Membaca Ayat Ini Kalau Mereka Sudah Membandingkan Mereka Sudah Baca Bible Dan Dibandingkan Dengan Al-Quran Terus Mereka Sumpah Napa Nggak Dibaca Jadi Jadi Mereka Itu Cuman Melihatnya Itu Mungkin Yang Baik-baik Aja Kalau Yang Buruk-buruk Ya Udah Nggak Bisa Dilihat Yang Baik-baik Aja Makanya Saya Nggak Akan Bahas Kitab Yang Torno Karena Kata Abi Abah Katanya Saya Masih SMP Jadi Saya Nggak Akan Membahas Itu Cuman Sebenarnya Umat Umat Muslim Udah Pada Tau Mengenai Ayat Itu Karena Sudah Sudah Sering Buka Dan Umat Nasrani Mungkin Ada Hanya Beberapa Yang Tau Saya Dulu Kan Mantan Umat Nasrani Saya Nggak Tau Dan Mungkin Sekarang Masih Banyak Waktu Itu Ada Teman Dari Aisyah Dari Australia Kebetulan Dia diajak Masuk Zoom Waktu Itu Nah Terus Dia Dikasih Tau Yeheskil 23 Itu Kan Yeheskil 23 Dikasih Tau Kaget Dia Katanya What Dia kan Ngomongnya Pake Bahasa Inggris Ini Ada Di Dalam Bible Saya Kaget Gitu Ya This Is On Your Bible Ini Ada Di Dalam Bible Kamu Dia Merasa Kaget Karena Dia Nggak Tau Berarti Terbukti Memang Banyak Sebenarnya Yang Belum Pada Tau Dalam Bible Mereka Itu Ada Ayat Ayat Yang Sangat Menjijikan Gitu Kan Dan Juga Bisa Merusak Pikiran Anak Anak Bukan Anak 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 Aja Semuanya Juga Bisa Rusak Kalau Baca Ayat Itu Ya Karena Jadi Ya Memang Benar Kalau Kebanyakan Saya Perhatikan Yang Bisa Menjadi Seorang Mu'alaf Atau Mu'alafa Itu Mereka Itu Punya Apa Ya Boleh Dibilang Orang Orang Yang Kritis Ya Kritis Itu Dalam Arti Kalau Mereka Merasa Oh Ini Kayaknya Gak Mas Purgika Ini Ya Kan Kalau Memang Bible Ini Katanya Dari Firman Dari Tuhan Terus Kenapa Ada Seperti Ini Bukan Hanya Agama Kristen Aja Saya Kan Lalu Pernah Budha Di Agama Yang Lain Juga Kalau Menurut Saya Tidak Ada Yang Seperti Al-Quran Apalagi Agama Agama Yang Selain Misalkan Agama Budha Dari Saya Sempat Budha Itu Malah Lebih Parah Menyembah Patung Seperti Itu Patung Disembah Sembah Sedangkan Kita Itu Punya Iman Kita Punya Iman Orang Kristen Sendiri Percayakan Bahwa Kita Harus Punya Iman Sekarang Definisi Iman Itu Sendiri Apa Kalau Dia Berkata Saya Beriman Kepada Tuhan Allah Iman Itu Apa Iman Itu Kita Percaya Kepada Yang Kepada Yang Tidak Bisa Kita Lihat Mana Allah Tidak Bisa Kelihatan Kalau Tuhan Saya Bisa Dilihat Tuhan Yesus Bisa Dilihat Allah Umat Muslim Mana Tidak Bisa Kelihatan Sekarang Ada Dimana Allah Umat Muslim Mana Katanya Justru Kalau Umat Muslim Itu Tidak Perlu Yang Bisa Dilihat Karena Kita Beriman Itu Definisi Dari Iman Itu Sendiri Apa Ya Kan Harusnya Kalian Tau Umat Kristum Dulu Kan Dikasih Tau Definisi Dari Iman Itu Kita Percaya Kepada Sesuatu Yang Tidak Kita Tidak Bisa Lihat Kalau Kita Bisa Lihat Itu Gak Perlu Iman Namanya Itu Bukan Iman Ya Kan Sekarang Kamu Bisa Beriman Kamu Butuh Objek Ada Suatu Yang Tidak Terlihat Tapi Eksistensinya Ada Kita Bisa Dari Ada Itu Dari Tanya Gitu Termasuk Kita Manusia Ini Cipta Apakah Kita Tiba Ada Dengan Sendirian Dari Manusia Pertama Nabi Adam Dan Hawa Istrinya Apakah Bisa Ada Dengan Sendirinya Ada Yang Menciptakan Bukannya Harus Terlihat Dengan Mata Bukannya Harus Kita Menyembah Sesuatu Yang Perlu Dilihat Yang Bisa Dilihat Yang Ada Objek Karena Kita Punya Iman Kita Punya Iman Ada Ada Maha Mengetahui Yang Goib Dan Yang Nyata Kalau Bisa Melihat Yang Goib Dan Yang Nyata Perbedaannya Kan Kalau Manusia Cuma Melihat Yang Nyata Kalau Allah Bisa Melihat Yang Goib Dan Yang Nyata Karena Allah Menciptakan Kedua-duanya Ya kan Allah Menciptakan Manusia Malaikat Itu Semua Allah Yang Menciptakan Malaikat Kita Tidak Bisa Lihat Yang Yang Goib Ya kan Nah Perbedaannya Situ Kalau Tuhan Yang Umat Sebelah Ya kan Itu kan Bentuknya Katanya Manusia Jadi Yang Bisa Makan Yang Ikan Goreng Yang Bisa Buang Air Besar Ya kan Terus Bisa Pula Disiksa Katanya Terus Disalikan Terus Katanya Mati Nah Kok Tuhan Mati Orang Yesus Sendiri Waktu itu Berdoa Ada Malaikat Datang Yesus Ketakutan Kalau Yesus Tuhan Kenapa Tuhan Takut Sama Malaikat Bukannya Malaikat Itu Derajatnya Di bawah Daripada Tuhan Ya kan Kalau Berpikir Dengan Logika Tuhan Yesus Waktu Berdoa Datang Malaikat Tuhan Yesus Masa Ketakutan Nah Sekarang Masa Tuhan Ketakutan Melihat Malaikat Logikanya Gitu Loh bro Kayanya Tuh Enggak Masuk Di akal Banget Gitu Kalau Memang Orang Yang Menggunakan Logika Pasti Itu Akan Berpikir Gitu Memang Agama Islam Hanya Untuk Orang Yang Berpikir Bukan Orang Yang Hanya Sekedar Imani Aja Bukan Kita Ada Dalil Kita Bukan Sekedar Imani Aja Bukan Kalau Umat Sebelah Itu Ya Udah Tanya Tanya Imani Aja Nah Gitu Jadi Perbedaannya Sangat Boleh Dibilang 180 Berajat Bagaikan Bumi Dengan Langit Kalau Menurut Saya Karena Memang Kalau Islam Ini Agama Awal Mula Dari Manusia Diciptakan Itu Allah Sendiri Mengatakan Agama Di Sisi Allah Hanya Islam Jadi Gak Ada Agama Lain Kita Merasa Agama Yang Paling Benar Ya Karena Memang Kita Agama Yang Dari Allah Ya Dari Sudah Jelas Agama Yang Benar Gitu Bukannya Umat Muslim Yang Mengatakan Oh Agama Saya Paling Benar Agamanya Dari Allah Ya Udah Pasti Benarlah Ya Kan Firman Semua Berasal Dari Allah Bukan Manusia Yang Berfirman Allah Yang Berfirman Jadi Jadi Allah Yang Mengatakan Bahwa Agama Di Sisi Allah Hanya Islam Kalau Sudah Dikatakan Begitu Apakah Berarti Ada Agama Lain Selain Islam Yang Benar Kan Gak Ada Harusnya Seperti Itu Memang Karena Agama Islam Yang Berisikan Kebenaran Kebenaran Dari Allah Bukan Bikinan Manusia Bukan Seperti Manusia Dituhankan Bukan Bukan Ciptaan Manusia Agama Islam Itu Memang Berasal Dari Allah Jadi Hanya Ada Satu Agama Di Dunia Ini Cuman Islam Dari Nabi Adam Dari Pertama Manusia Diciptakan Memang Cuman Islam Nabi Adam Juga Muslim Kenapa Karena Semua Yang Tunduk Kepada Kehendak Allah Itu Disebut Muslim Yang Berserah Diri Kepada Allah Itu Disebut Muslim Ya Apa Arti Dari Kata Muslim Itu Artinya Itu Berserah Diri Berserah Kehendak Mula Yang Terjadi Ya Allah Bukan Kehendak Yesus Juga Mengatakan Seperti Itu Kehendak Mula Terjadi Ya Bapak Yesus Menyebutnya Seperti Itu Kalau Di Kitab Bibel Kehendak Mula Yang Terjadi Bukan Kehendak Yang Terjadi Itu Berarti Yesus Juga Atau Nabi Isa Al-Islam Juga Muslim Semua Nabi Yang Dari Awal Mulai Dari Nabi Ibrahim Nabi Musa Itu Semua Muslim Bukannya Kristen Bukan Agama Lain Karena Kekristenan Itu Sendiri Awalnya Itu Dari Yang Konsil Indonesia Itu Awal Mulanya Karena Yang Menuhkankan Yesus Itu Sendiri Sebenarnya Yesus Juga Gak Pernah Bilang Bahwa Dirinya Itu Tuhan Gak Pernah Ya Kan Rasul Besar Nabi Guru Ya Guru Jadi Yesus Itu Membawakan Kabar Baik Untuk Domba Domba Yang Tersesat Dari Bani Israel Khusus Bani Israel Sedangkan Nabi Muhammad Harus Ada Nabi Terakhir Sebagai Nabi Penutup Sebelum Hari Kiamat Nabi Muhammad Itu Untuk Sebelum Manusia Rahmatan Bilalamin Untuk Menjadi Rahmat Bagi Seluruh Alam Semesta Ya kan Bukan hanya untuk Bani Israel Untuk Orang Orang Apa ya Misalkan Dari Orang Amerika Bukan Untuk Seluruh Umat Manusia Jadi Kenapa Kalau Umat Muslim Percaya Kalau Nabi Isa Itu Nanti Akan Datang Ke Dunia Ini Untuk Yang Kedua Kalinya Kan Nabi Isa Terangkat Hidup Hidup Ke Surga Bukan Mati Di Kaisalib Nabi Isa Naik Ke Atas Ke Surga Nanti Kemudian Pada Hari Kiamat Akan Turun Lagi Kenapa Harus Turun Lagi Karena Untuk Memberi Kesaksian Kepada Orang Orang Yang Sudah Menuhankan Dirinya Sudah Menuhankan Yesus Nabi Isa Harus Meng-clearkan Harus Harus Di Harus Di Kasih Penjelasan Sesungguhnya Begini Yang Sesungguhnya Saya Bukan Tuhan Siapa Yang Berseru Kepada Saya Tuhan Tuhan Belum Tentu Akan Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Yesus Sudah Mengatakan Begitu Ya kan Malah Yesus Akan Mengatakan Nyahlah Kau Kalian Semua Pembuat Kejahatan Karena Sudah Menuhankan Dirinya Yesus Sendiri Mengatakan Seperti Itu Ada Di Bible Itu Cobalah Baca Bible Cobalah Kalian Keliti Lagi Apalagi Yang Terkejemahan Di Tahun 19 28 Disitu Banyak Sekali Ya kan Kebobrokannya Isi dari Bible Itu Yang Tidak Pantas Ada Di Dalam Bible Ayat Ayat Seperti Itu Kalau Menurut saya Itu Tidak Pantas Kalau Memang Itu Kitab Suci Masa Kitab Suci Berisikan Ayat Seperti Itu Ya kan Bukannya Saya Gimana Menjelek Menjelekan Atau Gimana Saya Berusaha Untuk Mengungkap Kebenaran Yang Ada Karena Saya Mantan Dari Nasrani Saya Dulu Juga Tidak Tau Beneran Ketika Saya Menjadi Muslim Ketika Saya Menjadi Muslim Saya Masuk Ke Zoom Kan Mengikuti Diskusi Diskusi Dialog Dialog Antara Muslim Dengan Umat Nasrani Ya kan Nah Disitu Mereka Mengutip Kitab-kitab Dari Heskill 23 Seperti Banyak Pokoknya Disitu Saya Baru Ternyata Seperti Itu Tau Ternyata Di Bible Saya Percaya Itu Ada Seperti Itu Jadi Saya Kaget Gitu Maksudnya Kaget Kok Saya Baru Tau Kalau Tau Dari Dulu Saya Tau Ini Saya Nggak Akan Mau Masuk Walaupun Saksehova Itu Walaupun Aliran Apa Itu Selain Islam Saya Nggak Akan Mau Dan Saya Kaget Gitu Kan Waktu Saya Dikasih Tau Seperti Itu Saya Juga Baru Tau Saya Merasa Bersyukur Bersyukur Banget Walaupun Saya Bersyukur Alhamdulillah Walaupun Saya Sudah Tua Baru Masuk Islam Tapi Saya Bersyukur Karena At least Setidaknya Saya Tau Kebenaran Setidaknya Saya Menemukan Kebenaran Saya Sudah Tau Bahwa Agama Yang Dari Allah Cuma Islam Walaupun Banyak Orang-orang Berkata-kata Negatif Tentang Islam Misalkan Katanya Agama Barbar Agama Teroris Ya Katanya Tidak Begitu Mereka Yang Yang Berat Itu Itu Sendiri Kata Islam Itu Artinya Salam Damai Agama Perdamaian Walaupun Banyak Yang Menjadi Teroris Itu Bukan Agama Islam Mereka Itu Aliran Sesat Tapi Orang-orang Di luar Islam Mengira Mereka Itu Islam Mereka Itu Umat Muslim Padahal Bukan Yang Menjadi Teroris Itu Bukan Umat Muslim Mereka Itu Aliran Sesat Jadi Nama Islam Yang Jelek Dalam Hal ini Sebenarnya Umat Muslim Tidak Seperti itu Kalau Misalkan Ada Orang-orang Yang Berpikiran Katanya Dulu Waktu itu Pukup perangan Katanya Orang-orang Islam Yang Banyak Menyerang-nyerang Negara-negara Lain Atau Menjajah Mana Ada Seperti itu Justru Negara-negara Islam Yang Diperangi Seperti Sekarang Palestina Contohnya Diperangi Terus Jadi Justru Negara-negara Islam Yang Banyak Diperangi Jadi Kita Hanya Defensif Aja Kita Tidak Pernah Memerangi Negara Lain Kota Lain Tidak Pernah Jadi Jangan Menjudge Jangan Menghakimi Menghakimi Bahwa Agama Islam Ini Agama Yang Buruk Agama Teroris Selidiki Dulu Ajarannya Baca Dulu Al-Quran Ya kan Cobalah Diskusi Atau Berdialog Dengan Ulama-ulama Ya kan Ulama-ulama Para Ustaz Mengenai Ajaran Islam Itu Seperti Apa Si Ya kan Kalau Kalian Penasaran Pengen Tahu Apa Betul Ajaran Islam Mengajarkan Teroris Atau Seperti Itu Barbar Kalian Tanya Jawab Dialog Banyak Kok Yang Sudah Penasaran Dari Umat Disrani Penasaran Nanya Kepa Ustaz Dialog Akhirnya Mereka 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 Jadi Mualaf Alhamdulillah Alhamdulillah For Islam Ya kan Jadi Banyak orang-orang Dasrani Yang Mau berpikir Menggunakan Akal Sehat Kenapa Mereka 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 Tanya Pendeta Misalkan Bapak Mungkin Manggirnya Bapak Kali Atau Apa Saya Tahu Pendeta Mereka Ini Kok Saya Pengen Tahu Ini Konsep Trinitas Ini Maksudnya Gimana Mengenai Trinitas Mungkin Mereka Bertanya Itu Nanti Jawabannya Apa Imani Saja Nah Ada Orang Yang Gak Suka Dikasih Jawaban Imani Saja Nah Mereka Berusaha Mencari Tahu Mencari Tahu Dengan Cara Seperti Saya Mencari Tahu Penasaran Saya Lihat Video Dokter Zakir Naik Karena Saya Gak Mau Percaya Begitu Aja Bahwa Agama Saya Yang Paling Benar Saya Lihat Video Dokter Zakir Naik Bagus Sekali Itu Coba Umat Nasrani Lihat Video Dokter Zakir Naik Bagus Sekali Jadi Banyak Pertanyaan Pertanyaan Dijawab Oleh Dokter Zakir Naik Dan Banyak Yang Sudah Menjadi Mu'alaf Karena Melihat Video Beliau Kalau Di Indonesia Itu kan Di luar Negeri Dokter Zakir Naik Kalau Di Indonesia Banyak Umat Nasrani Juga Yang Ketika Mereka Merasa Gak Percaya Begitu Saja Dengan Jawaban Dari Pendeta Yang Katanya Imani Saja Mereka Tanya Tanya Ke Para Ustadz Mereka Tanya Bagaimana Nih Begini Begini Ajaran Islam Memang Sebenarnya Kayak Gimana Dialog Mereka Tanya Jawab Akhirnya Mereka Jadi Mu'alaf Alhamdulillah Alhamdulillah Banyak Yang Jadi Mu'alaf Karena Dari Ibu Aisyah Itu Juga Dari Temannya Ibu Aisyah Yang Dari Australia Dia Berdialog Dengan Teman Kerjanya Mengenai Ajaran Islam Seperti Apa Ada Pertanyaan Dijawab Pertanyaan Ada Keraguan Apa Tentang Islam Dijawab Dijawab Akhirnya Dia merasa Yakin Memang Islam Inilah Yang Kisikan Kebenaran Yang Berasal Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ya Untuk Dokter Spido Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dokter Spido Udah Udah Ada Kunci Biru Belum Ya Udah Ya Mudah Mudah Ini Semuanya Udah Saya kasih Kunci Biru Ya Ya Begitu Jadi Isa Turun Ke bumi Menyalahkan Oten Oten Pelong-pelong Ya Seperti itu Jadi Gimana ya Kalau Sebenarnya sih Kita gak bisa Ini juga sih Yang gak bisa Kalau kata saya sih Mungkin itu Dari Hidayah Juga sih Kita gak bisa terlalu Menjudge orang Menjudge orang Kalau misalkan Wah dia ini Pasti masuk neraka Wah dia ini begini Wah dia kafir Kita gak bisa bilang Mereka itu juga kafir Kenapa Karena Mungkin saat ini Mereka hati Mereka masih Menutup hati mereka Untuk Menerima Kebenaran dari Firman Allah Tapi Kita gak tau ya Allah kan Yang maha Memulak-balikan hati Bisa aja Allah Yang saat ini Orang itu Hatinya masih tertutup Yang disebut sebagai kafir Yang menutup diri mereka Bisa Kan kita gak tau Siapa tau Nanti besok usaha Allah memberikan hidayah Terus dia jadi terbuka Oh iya Dia mau mencari Tahu kebenaran Jadi kita sebaiknya Kalau bisa Jangan Terlalu Menjudge mereka Juga Atau mengata-ngatai Mereka Wah lu Kafir-kafir Atau gimana sih Sebenernya Jangan juga sih ya Kita jangan Memanggil dengan sebutan Yang tidak baik Juga untuk Umat-umat Nasrani yang masih Belum membuka diri Membuka hati Mereka gitu Untuk menerima Kebenaran dari Islam Ya kan Nanti Kita kan gak tau Apa yang akan terjadi Nanti Siapa tau Nanti besok usaha Misalkan mendapat hidayah Mereka Mereka bisa Mau Mencari tau Kebenaran dari Islam Jadi Kalau menurut saya sih Ya sebaiknya kita gak usah Kurangi lah ya Kurangi Memanggil mereka Dengan sebutan-sebutan Yang Misalkan Seperti Seperti itu ya Misalkan Kafir Atau apa Seperti itu Sebaiknya sih gak usah lah Gitu Jadi hindari gitu Maksudnya Karena kan kita gak tau Nanti siapa tau mereka Suatu saat hatinya bisa berubah Gitu kan Nah kalau menurut saya sih Seperti itu ya Kalau Dari yang Kalau Dari yang saya tau ya Dari awal saya Masuk muslim Sebagai muslimah gitu Memang Perbedaannya itu Sangat nyata sekali ya Dulu saya kan Berpikir bahwa Semua orang itu Tidak akan masuk neraka Karena neraka itu Katanya bukan api Yang bernyala-nyala Waktu saya dari Agama yang dulu Kan seperti itu ya Jadi katanya Gak ada api Bernyala-nyala Gak ada neraka Tapi setelah saya masuk Islam Justru saya merasa Saya ingin menjadi Manusia yang lebih baik Karena saya tau Kalau saya gak baik Nanti saya masuk neraka Gitu loh Dan Walaupun banyak orang-orang bilang Semua umat Islam itu Katanya nanti Pasti akan masuk neraka Ya tapi kan Bukannya Kita masuk neraka Tapi umatnya Untuk dihisap Gitu loh Jadi hanya untuk Dibersihkan dosa-dosa kita Tapi nanti kita pasti Akan masuk ke surga Kita sudah punya Kunci surga Cuman Kita harus masuk neraka dulu Karena untuk apa Untuk dihisap Ya kan Nanti kan akan ada Nanti dosa Dan pahala kita itu Akan ditimbang Lebih banyak yang mana nih Kalau lebih banyak yang dosa Ya kita akan masuk neraka Ya kan Dan neraka itu juga Ada tingkatannya Jadi gak langsung Bisa meratakan Seperti itu Ya kan Jadi Kita kalau sebagai muslim Sudah megang Kuncinya Kuncinya surga Tapi kita gak langsung Masuk surga juga Karena Tidak ada manusia yang tidak berdosa Semua manusia Pasti berdosa Ya kan Jadi Kita pasti masuk neraka Tapi bukan berarti Untuk selama-lamanya Jadi Ada tahapannya Ada tingkatannya Gitu loh Tergantung dari dosa Yang kita lakukan Nah Sejak saya jadi muslim Saya selalu berpikir Kalau untuk melakukan sesuatu Atau berkata sesuatu Saya tuh ada rasa Takut gitu loh Maksudnya takut Ntar gue Jadi ada rasa takut Lalu waktu Nasrani Saya gak Gak merasa Wah bodo amat Kayaknya gak tahu Kan gak tahu Bahwa nanti saya akan masuk neraka Gimana kan Gak ada gitu loh Gak ada penjelasan seperti itu Karena dulu di SIA itu Saksi Yopo Katanya neraka itu Kuburan Jadi cuma kuburan aja Bukannya api yang bernyala-nyala Bukan Jadi kita tidur aja Tidur mati kekal Di kuburan Yang disebut Neraka itu Dalam pengertian SIA itu Hanya kuburan Gehena Katanya gitu Ya jadinya ya Kan gak ada rasa takut Kalau kayak gitu kan Jadinya gak Kalau justru Kalau dalam ajaran Islam Kalau kita mau berbuat dosa Kita mikir-mikir Aduh nanti gue di neraka Gue tambah lama nih Disiksa Ya kan Dosa gue nambah-nambahin dosa Jadi ada rasa takut Nah itulah Perlindungan Itu sebenarnya Suatu perlindungan juga Buat umat muslim ya Perlindungannya Dalam arti Ada suatu Apa Kayak kita mau ada Tameng gitu lah Jadi apa sih namanya ya Tameng lah Setidaknya Jadi kalau kita mau berbuat dosa Kita pikir-pikir dulu Aduh nanti gue berbuat dosa Ntar gue masuk neraka nih Masuk nerakanya Tambah lama gitu ya kan Jadi ada Ada rasa seperti itulah Kalau dulu mah kayaknya Saya gak Kayaknya Beramat Gak mikirin gitu kan Gak ada Karena neraka itu Bagi saya gak ada Gitu loh Dan katanya manusia itu Gak bisa masuk ke surga Katanya Manusia itu nanti Di bumi Bukan masuk surga Jadi kalau dulu tuh Ajaran dari Agama saya yang dulu Seperti itu Mengajarkannya Nah Kalau sebagai muslim Kan perbedaannya Saya jadi tahu Oh nanti kita akan Masuk surga Tapi kan kita harus Disak dulu Iya kan Ibaratnya mah kayak Baju yang kotor Itu harus di laundry dulu Dibersihkan Noda-nodanya Seperti itu Jadi Menurut saya Lebih logik gitu Lebih logik Ajaran dari agama islam Dibandingkan dengan Agama yang dulu Agama yang dulu tuh Gak logik Jadi orang-orang yang Masih tetap Merasa Oh agama dia Yang paling benar Tapi paling benar Belum tentukan itu Berasal dari Allah Belum Paling benar menuruti ya Bukan paling benar Di hadapan Misal pencipta Di hadapan Allah Manusia bisa aja bilang Oh agama saya Paling benar Ya kan Tapi harus diselidiki dulu Kitab sucinya dong Kan penoman dari Agama yang benar atau tidak Itu kan dari Kitab sucinya Sekarang kalau Kitab sucinya aja Sudah berisikan Seperti itu Ayat-ayat yang tadi Saya baca itu Yang makan kotoran Dan segala macam Isinya Apakah itu bisa disebut Kitab suci Apakah itu bisa dijadikan Suatu Pedoman Pedoman hidup Ya kan Yang makan menuntun Ke surga Katanya Nah Itu kan gak mungkin Kan sangat mustahil Gitu kan Itu bukan pedoman Kalau anak kecil Baca itu Malah otaknya bisa rusak Yang ada Gitu Ya kan Nah sekarang Sekarang kalian bacalah Al-Quran Apakah di dalam Al-Quran Ada yang seperti itu Justru Di dalam isi Al-Quran itu Yang manusia belum ketahui Sudah dicatat Ya Al-Quran Nah itu baru yang disebut Filman dari Allah Ya kan manusia belum tahu Tapi di Al-Quran Dicatat Gitu loh Sudah benar Maha dasyat Dan memang itu Berarti firman dari Allah Manusia aja belum tahu Kok di Al-Quran sudah dicatat Seperti ada Api di dasar laut Seperti ada bintang pengetuk Ya kan Banyak itu Banyak Jadi manusia belum tahu Tapi Al-Quran sudah mencatat Seperti Sidik jari Yang membedakan dari Manusia yang satu dengan lainnya Itu dari sidik jarinya ya Gak mungkin ada sidik jari manusia Itu yang sama Itu semua ada di dalam Al-Quran Gitu loh Dari penciptaan manusia Semua Dari awal itu ada Ya memang itu Firman dari firman Allah Gitu loh Ya kan Sekarang lihat lah Apakah Kalau Al-Quran itu Ada kata-kata yang tidak pantas Seperti itu Ya gak mungkin lah Anak-anak kecil aja Pada baca Al-Quran Kok buktinya Ya kan Kalau berisikan firman manusia Wah bisa kacau Kalau ada isi kayak begitu Anak kecil baca Tapi kalau Al-Quran enggak Anak kecil juga boleh bisa baca Ya kan aman Kita semua itu Firmannya firman Allah Bukan firman manusia Nah kesedangkan Kalau dalam Bible itu Kan 18% aja Perkataan dari Yesus Selebihnya Itu cuman Buku sejarah Jadi dicatat oleh Orang yang berbeda Menceritakan Perjalanan Dari Misalkan dari Perjalanan dari Paulus Ya kan Ada di mana Di Korintus Ada di mana Itu seperti Buku sejarah Kalau memang Kitab suci Masa ada ayatnya Seperti itu Cobalah berpikir Menggunakan akal sehat Jadi jangan hanya bisa Menghujat Menghujat Kalau Dikasih tau kebenaran Dia gak senang Akhirnya dia menghujat Oh agama Islam Begini-begini Begini Tuh di Quran kamu Di hadis kamu Di Quran udah gak ada Hadis Di korek-korek Hadis kamu tuh Begini-begini Kok kita cuman Ngasih tau kebenaran Isi Bible kamu Kita bukan menghujat Kenapa kalian Mencari-cari Kesalahan dari Kitab suci umat Islam Kitab suci umat Islam Walaupun kalian cari Sampai bagaimana Juga gak akan ada Kesalahannya Karena bukan firman manusia Cobalah Belajar untuk Menerima Kenyataan ya Menerima fakta Bahwa memang Kitab suci kalian itu Bukan berisi kebenaran Bukan berasal dari Allah Bukan berasal dari Allah Kalian sebut Allah Katanya kan firman Allah Itu bukan firman dari Allah Jadi Cobalah kalian berusaha Untuk menerima Kenyataan Memang ya Kebenaran pada saat Mengungkapkan Itu memang menyakitkan Menyakitkan Tapi Kalau pecinta kebenaran Pasti bisa menerima Dengan ikhlas Ya kan Dengan rendah hati Dengan rendah hati Menerima Ya memanglah Ya memang Kitab suci saya itu Yang saya sebut Kitab suci ada seperti itu Ayat-ayat seperti itu Ya udah Berarti Saya harus Baca Al-Quran Apakah di dalam Al-Quran itu Perisikan firman Ya kan Selidiki Bandingkan dengan Kitab kalian Mana yang lebih Masuk akal Mana yang lebih Murni Kalau memang Kalian merasa Oh Al-Quran Ada nih Ayat-ayat yang seperti Ada di kitab kalian Coba tunjukkan Cari Gak bakalan ada Bandingkan aja Jadi jangan Kita kasih tau Kebenaran Terus kalian malah Ya itu kan Menurut kalian Itu kan kitab suci saya Itu menurut kalian Kalau menurut saya Kitab suci saya Ya beginilah Itu menurut kalian Kita kan cuman Mengungkapkan Kebenaran yang ada Di dalam kitab suci kalian Kita gak menjelek-jelekkan Kita gak menjelek Kita cuman menunjukkan Ini loh Yang ada dalam Bible kalian Gitu Kalau kalian Selama ini belum tau Ini kita kasih tau Gitu kan Seperti itu Jadi Untuk Henni Wati Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ada siapa lagi nih Kodri Helmi Semoga Ibu Diberikan Kelancaran Dalam dakwahnya Bu Semoga Allah Menjaga ibu Dan dijauhkan Dari segala marah bahaya Amin Terima kasih Untuk Kodri Helmi Makanya Kita harus banyak Berbuat baik Biar gak mampir Ke neraka Strong ties Iya Jadi Begitulah Bukannya Berul Kali betul Strong ties Ya Begitulah Jadi Kalau menurut saya Ya memang Kalau agama Islam itu Ya udah paling The best lah Karena memang kan Islam itu berasal dari Allah Allah itu maha sempurna Jadi Hanya agama Islam Agama yang sempurna Karena Diciptakan Atau difirmankan oleh Allah yang sempurna Yang maha sempurna Semua ciptaan Allah itu maha sempurna Manusia juga sempurna Semua Karena Allah itu menciptakan Itu bukan asal menciptakan Saja Allah sudah Mengetahui Yang baik Yang tidak baik Untuk Manusia Aja kan Kalau Banyak Tunjuk-unjuk Untuk manusia Seperti misalkan Kita gak boleh makan babi Kenapa gak boleh makan babi Ya karena dalam babi itu Banyak Banyak Kuman-kuman Banyak cacing pintar Gitu kan Kita bisa Kita bisa sakit Kalau makan itu Jadi Allah itu Tahu Makanya dilarang Bukannya Oh Allah nih Ngelarang nih Makanan yang enak-enak Kan babi enak Ya babi enak Justru itu cacing pitanya itu Cacing pita bro Kamu mau makan cacing pita Walaupun cacing pita Enak Itu cacing pita Walaupun direbus Itu masih hidup Masuk ke dalam perutalian Nah itu makanya Allah itu sudah melarang Apa yang memang Tidak baik Tidak baik Untuk manusia Allah itu maha sempurna Allah ingin Manusia Mahu cintanya ini Juga terjaga Kemudian Sehatnya Gitu Kalau gak mau Manusia mahu cintanya Nanti Kena penyakit Petor Atau Kena penyakit Pencernaan Seperti itu Segala macam penyakit Kalau Banyak Narang-narang Semua Buat kebaikan manusia Bukan untuk kebaikan Dari Allah Bukan Kita sholat Semua juga Untuk manusia Perlindungan Untuk manusia Untuk menjaga Keimanan kita Supaya iman kita Tetap terjaga Supaya kita Tergoda Oleh godaan setan Bukan Jangan anggap Sebagai suatu beban Gitu Saya harus sholat Lima kali Dalam sehari Ya kan Itu semua Buat kebaikan kita Kita kan gak tau Kapan kita mati Ya kan Jadi Allah sudah Mempersiapkan itu Gitu loh Kita Setiap saat Lima kali Kita harus berdoa Harus sholat Ya kan Itu semua Perlindungan Buat diri kita sendiri Bagaimana Kalau pada saat kita Sehabis Misalkan Waktu asar nih Kita melalaikan Sholat asar Terus tiba-tiba Kita mati Nah Terus kita kan Gak sholat asar Jadi Gimana ya Kita punya utang lah Kita belum Melaksanakan Kewajiban kita Sebagai mat musim sholat Kalau kita sudah sholat Jadi kan Gimana ya Udah Semua kewajiban kita Sudah kita penuhi Kita siap Mau mati Kapan aja Siap Kita sudah melaksanakan Semua perintah Allah Apa yang Allah perintahkan Sudah kita lakukan Makanya itu Suatu perlindungan juga Buat keimanan kita Menjaga dari bodan setan Kita selalu mengingat Allah Karena Allah tuh Ingin selalu diingat Jadi Allah gak mau Umatnya itu mengingatnya Ketika pada saat susah Memohon Ya Allah Tolonglah saya Ya Allah Ketika kita udah senang Udah bahagia Udah banyak duit Lupa deh Ah sholat Nanti aja Gue main game dulu bro Udah lagi tanggung nih Main Mobile Legends Atau misalkan Ngapain Ngapain Udah banyak duit Jalan-jalan shopping Udah waktunya sholat Ah nanti Gue mau shopping dulu nih Tanggung Ya kan Udah senang-senang Lupa sama Allah Allah tuh gak suka Yang seperti itu Ya kan Di Quran sendiri juga ada Saya pernah membaca Ayatnya ya Saya tidak hafal sih Ayatnya di surat mana Cuma saya pernah membaca Allah sendiri berkata Allah berfirman Jadi manusia itu Mengingat Allah itu Hanya pada saat Kena bencana aja Jadi Sudah dilepaskan Dari bencana itu Mereka akan lupa Sama Allah Jadi Allah sendiri Sudah mencatat itu Di Al-Quran Jadi Allah udah tau Manusia itu tuh Kecenderungannya tuh Seperti itu Jadi ya Kalau saya sih Selalu berdoa Ya Allah Jangan jadikan saya Menjadi manusia yang Seperti itu Saya ingin selalu Mengingat Allah gitu Walaupun dalam keadaan Senang Dalam keadaan susah Saya gak mau Menjadi bagian dari Orang yang Allah katakan Di Al-Quran itu Orang yang hanya Mengingat Allah ketika Dapat bencana aja Tapi ketika sudah Dilepaskan dari bencana Mereka lupa Sama Allah Jadi Allah juga udah tau Hati manusia tuh Seperti apa Ya wajar lah Allah yang menciptakan kita kan Allah tau Hati manusia itu Seperti apa Jadi Allah udah tau Manusia itu Kecenderungannya itu Untuk berbuat dosa Makanya Allah tuh kasih kita Perlindungan Itu dengan sholat Dengan berzikir Kita selain sholat Juga harus berzikir Harus bersolawat Untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya kan Kenapa harus bersolawat Orang paling malaikat Aja bersolawat Allah sendiri aja bersolawat Untuk Nabi Muhammad Masa kita manusia ini Yang dihadapan Allah ini Seperti debu loh kita Kita gak mau bersolawat Buat Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu nanti Akan memberikan kepada kita Syafaat Kolongan kita nanti Ya kan Apakah kita ini akan layak Untuk masuk ke surga Atau enggak Itu nanti kita Hanya memohon Syafaat Dari Nabi Muhammad Dan Banyak Banyak Melalui Ibadah di dunia Belum tentu Kita Pasti masuk ke surga Juga Itu semua tergantung Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kan Makanya kita tuh Harus Selalu menjalankan Apa yang Allah Perintahkan Jadi jangan Jangan hanya sekedar Menjadi Islam Islam tapi cuman Status Cuman KTP Seperti itu ya Jadi ya saya sih Berharap Saya juga jangan menjadi Seperti itu Jadi saya ingin Setelah-setelah Di istiqomah Dan saya berharap Seluruh umat muslim Entah itu mu'alaf Atau mu'alafa Entah muslim yang dari lahir Saya ingin Kalian semua Juga tetap Di istiqomah Jadi sebagai muslim Yang kapal Jadi benar-benar Menjalankan Apa yang Allah Perintahkan Jadi bukan hanya Mencomot-comot Misalkan Saya mau ini aja Saya gak mau yang ini Saya mau yang ini Jadi baik menurut Kalian sendiri Belum tentu baik Menurut Allah Belum tentu baik Di hadapan Allah Jadi mencari Rido Allah Itu yang penting Bukan mencari Pembenaran diri sendiri Atau mencari Rido dari manusia Jadi Kalau kita Mengutamakan Rido dari Allah Allah juga Pasti akan mengutamakan Kita Allah akan melihat Allah akan Tahu nih Umatku ini Yang satu ini Selalu taat Dia kan selalu menjalankan Apa yang aku perintahkan Allah juga akan Mengutamakan kita Walaupun Sebenarnya Allah itu ya Maha pengasih Maha penyayang Jadi semua Di dunia ini Allah kasih Siapapun itu Apakah dia Umat Islam Umat Nasrani Atau agama Apapun Allah kasih Rezeki Semua Allah kasih Karena Allah Mau apa murah Mau apa ngasih Tapi di dunia ini Kalau nanti di akhirat Hanya umat muslim Yang menjadi Prioritas Yang menjadi Umat Nabi Muhammad Umat dari Pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kan Jadi maka itu Kita harus Bersyukur Banget Ya Allah syukur saya menjadi Seorang muslim Ya Dan kita harus tetap Istiqomah Harus tetap berusaha Mencari ridho dari Allah Kita berbuat baik Bukan untuk mencari nama Bukan untuk dipuji orang Kita melakukan apapun Bukan untuk mencari Ridho dari manusia Mencari ketenaran Mencari popularitas Mencari Apapun itu Yang dihadapan manusia Tapi hanya untuk Allah saja Gitu loh Ya kan Hanya niatan Semua itu untuk Allah Hidup mati kita Untuk Allah kita Di hidupkan oleh Allah Kita mati juga Untuk Allah Semua untuk Allah Gitu loh Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Juga pasti akan mengingat kita nanti Ketika kita sudah di akhirat Allah akan mengingat Semua hamba-hambanya Yang selalu mengingat Allah Gitu loh Yang selalu menjalankan Apa yang Allah perintahkan Gitu Jadi Berbeda ya Ketika saya menjadi umat sebelah Tidak ada Pengajaran seperti yang saya terima Ketika saya menjadi Sudah menjadi muslimah Jadi saya lebih merasakan Ketenangan Ketenangan hati Jadi saya Lebih berpasrah diri Walaupun saya menghadapi Banyak problem Banyak masalah Saya Cuman selalu berdoa Ya Allah Kalau memang Jalan hidup saya harus seperti ini Ya udah Saya terima Jalani aja pasrah Karena memang menurut Allah Ini yang terbaik Buat saya Karena apa yang terbaik Buat saya Belum apa yang baik Menurut saya Belum tentu baik Menurut Allah Jadi ya Ya aku kendak Allah Aja yang terjadi Semenjak saya Sejak saya jadi muslimah Saya lebih Pasrah Jadi kayaknya lebih Tuh Gak terlalu gimana ya Walaupun banyak masalah Juga Ya udah lah Gitu kan Hidup saya tuh Untuk Allah Saya hidup Karena Allah Saya hidup untuk Allah Dan saya mati juga Untuk Allah Gitu Jadi ya pasrah aja Kok Allah gak pernah Melupakan hamba-hambanya Yang menjalankan perintahnya Allah gak akan membiarkan saya Sampai saya harus Misalkan Ngemis-ngemis Gitu kan Kekurangan makanan Gak pernah Gitu loh Kalau kita taat Allah pasti akan Mencukupi semua Kebutuhan kita Ya kan Walaupun Misalkan nih Kita udah gak punya duit Sama sekali Udah gak punya duit Buat dimakan Kan ada aja orang Yang ngasih makanan Ada aja orang Yang ngasih duit Alhamdulillah Gitu loh Alhamdulillah For Islam Jadi Allah pasti Mencukupi semua Kebutuhan kita Allah tahu Yang kita butuhkan Allah tuh melihat Di Al-Quran sendiri Saya pernah baca ya Itu ayatnya Cuman ya Masya Allah Saya gak pernah ingat Itu di surat mana Cuman saya pernah baca Allah itu Tahu Kita tuh ada dimana Sekarang Allah tuh melihat Allah tahu segalanya Jadi Tanpa kita berkata-kata Kata aja memohon Sama Allah Ya Allah Saya ingin ini Saya ingin Misalnya saya ada Perasaan gimana Gimana Allah udah tahu Hati kita Allah udah tahu Allah tahu nih Orang nih Misalkan gak punya duit Atau apa Allah tahu Kadang kita kayak gimana Kita tuh Allah tahu Jadi gak usah Jangan bersouzon gitu ya Kepada Allah Jangan berpikir Allah ngelabungin doa sayang Allah tuh gak sayang sama saya Jangan begitu Kita harus selalu berfususon Kepada Allah Karena Allah sebenarnya itu Allah tuh maha pengasih Allah tuh maha penyayang Jadi mungkin Kita tiap kita berdoa Itu memang Memang ada doa Yang langsung dikabulkan Karena memang Menurut Allah Bukan saat yang tepat Untuk dikabulkan sekarang Nanti ada saat Yang lebih tepat Doa Bukan Bukan Kalau misalnya Kok doa saya Gak dikabul-kabulin Bukan gak dikabulin Cuman belum saatnya Jadi kita harus selalu Berusususon Kepada Allah ya Jadi Berpikirlah Yang baik Kepada Allah gitu Jangan selalu Apa-apa Menyalahkan Allah Ya Allah Kok saya begini Ya Allah Kok saya begitu Jangan Gitu Allah tuh udah maha baik Allah tuh maha pengasih Maha pemurah Maha pengam Jadi Ya saya kok Saya kok kayaknya Gak usah Mengeluh Allah udah tau Kamu gak punya uang Kamu gak ada kerjaan Allah udah tau Nanti Allah akan sediakan Kalau kamu terus berdoa ya Memohon ya Tapi ya berdoa Salat Memohon Allah pasti akan memberikan jalan keluar Dari setiap masalahmu Gitu Entah itu Mungkin kamu gak dapet kerjaan Tapi mungkin kamu Akan dapat Bisa mendapatkan Uang Mungkin dengan cara yang lain Bukan dari kamu harus bekerja Mungkin bisa juga kamu dari Apalah gak tau lah Entah lah Gitu kan Namanya Allah Allah kan bisa aja Kasih kita uang Walaupun tanpa kita harus Bekerja Gitu kan Keluar rumah Misalkan Jadi banyak cara Allah tuh bisa menolong kita Dengan berbagai Cara Dari berbagai Sumber Kalau memang Allah mau hendaki Itu Allah tinggal berkata Kun Kayakunya terjadi Gitu loh Jadi yang tidak ada yang mustahil Jadi kita harus selalu Berpositif thinking Kita harus selalu pasrah Ikhlas Sabar Dan berpositif thinking Dan yang paling utama ya Harus terus berdoa Sholat Seperti itu Itu karena Paling utama ya Kalau sholat itu kan Yang pertama kali nanti Kita ditanyakan Di akhirat itu adalah Sholat kita Jadi kita jangan sampai Melalaikan sholat Jangan sampai Menyepelekan sholat Ya Jadi sholat itu yang paling penting Karena Membakan Tiang ya Tiang dari Tiang dari suatu agama Itu ya sholat Ibadah kita Sholat kita Jadi ya Seperti itu Jadi Untuk Siapa nih yang belum Saya sapa-sapa Mulia dinur Songkolo hadir Ewako Rina yulianti Jadilah perjuangan Seperti Siti Hodija Insya Allah Uti jadi bagian perjuangannya Amin Tanto Hartanto Justru Islam Sesuai Ajaran Yesus Tentang ketahuan Dan Yesus Hanya utusan Tuhan Ya putus-putus Ya suaranya Ini kayaknya Sinyalnya Nggak bagus nih Mungkin apa karena Saya nyalain Ini kali ya Apa Saya nyalain Eee Hotspot Jadi sinyalnya tuh Nggak bagus Terus Ini ada Siapa lagi ya Ahmad Gamaferiko Semoga Mu'alafsipana channel Istiqomah Dalam berdakwa Amin 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 Yesus Hanya utusan Sifat manusia Gihiran Dapat nikmat Bilangnya Allah Baik Kepadaku Terus Kalau lagi susah Bilangnya Allah Menjolimiku Ya Kita jangan menjadi Bagian dari orang-orang Seperti itu ya Kalau umat Islam tuh Harus sabar Harus ikhlas Ya kan Jadi Pasrah Berserah diri Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Kita harus mengingat Hidup dan mati kita itu Hanya untuk Allah Ya kan Kalaupun Kalaupun Kita hidup sekarang susah Tapi nanti kita di akhirat Kita tidak akan susah Karena umat Islam itu Surganya itu bukan di dunia Surganya itu nanti Di akhirat Kalaupun ada yang Merasakan Di dunia ini Seperti Mereka ya Dikasih Kelimpahan harta Seperti itu Tapi ya Tau dunia cuma sementara Gitu loh Kita menikmati itu Cuma sementara Tapi nanti di akhirat Itu yang lebih abadi Ya mungkin Bagi yang mendapatkan Kenikmatan di dunia Saat ini Itulah mungkin Ya mungkin karena Mereka itu Dimilai sama Allah Ya mungkin Mempunyai Apa Amal ibadahnya yang baik Seperti itu kan Kalau umat muslim Yang diberi Kenikmatan di dunia Gitu ya Itulah nilai lebih Dari mereka Gitu kan Cuma bukan berarti Mereka lebih Bagaimana Lebih diutamakan Atau gimana Ya enggak Semua sama Semua di mata Allah Itu sama Gitu Ada yang setengah Setengah Jadi ya itulah Jadi Kalau melihatkan Dari ibadah kita juga Apakah umatku ini Taat Dalam menjalankan Perintahku Ibadahnya bagaimana Seperti itu Ya kan Jadi ya itu Dimilai dari itunya Ya kan Seperti itu Jadi Sebenarnya umat muslim itu Surganya bukan di dunia Walaupun kita susah di dunia Tapi kita di akhirnya Tidak akan susah selamanya Kita harus mengingat itu Jadi harus tetap sabar Ikhlas Walaupun sekarang Kekurangan uang pun Setidaknya saya tidak sampai Kelaparan Saya bisa-bisa makan Allah akan tetap memberikan Mencukupi Kebutuhan kita Allah enggak akan Membiarkan umatnya itu Sampai kelaparan Sampai mengemis-kemis Seperti itu Ya kan Enggak akan dibiarkan Seperti itu Asal kita selalu berdoa Memohon Ibadah kita juga Jangan lalai Seperti itu Nah jadi Untuk warung bodrek Aduh Warung bodrek dari tadi Baru nongol ya Apa dari tadi nongol Apa baru nongol Saya baru lihat Warung bodrek Kenapa enggak warung panadol Jualnya warung bodrek Ini jualnya bodrek aja Untuk red Digetron Paraboy Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Strong ties Itulah hebatnya Allah tidak milikasi Biar Islam Biar Kristen Hindu Buddha Semua dikasih rejeki Sesuai takarannya Nah Lain lagi Kalau alam akhirat Allah akan memilih Insan yang iman Dan takwa Iya betul Iya Jadi seperti itu ya Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Memang Apa Semaha segala-galanya Jadi Saya tuh Kalau lagi sholat Saya tuh selalu Bisa mencurahkan Semua Apa yang ada di hati saya Pokoknya saya Seperti saya Berdialog Dengan Allah Jadi Saya merasa diri saya ini Ya Allah Saya tuh hina banget Di hadapanmu Kayaknya Gak ada arti Apa-apanya Seolah-olah Kayak kita ini Manusianya Apa sih Di hadapan Allah Ya kan Makanya Manusia itu Selalu memohon Sama Allah Kita ini Gak punya puasa Apa-apa Kalau lagi sholat itu Kita tuh seperti Ya Allah Kita ini Seperti apa sih Seperti Tapi Allah Itu peduli Harus Harus Selalu mengingat Allah Karena Allah Aja peduli Manusia ini Makhluk ciptaan ini Seperti debu Tapi Allah Aja selalu mengingat Selalu memberi rezeki Selalu melindungi Ya kan Masa kita Makhluk ciptaan ini Gak mau mengingat Allah Gak mau melaksanakan Apa yang Allah Perintahkan Ya kan Makanya Kalau saya sih Alhamdulillah Saya merasa bersyukur Sekali Ya karena Menjadi seorang muslim Akhirnya saya menemukan Kebenaran Setelah saya Menghabiskan Waktu saya Yang begitu Belamanya Mempelajari Dari agama-agama Selain Islam Jadi saya Akhirnya saya menemukan Kebenaran Jadi ya itulah Inti dari Pembahasan saya Sebenarnya saya ingin Mengupas Mengenai Yesus Waktu saya Sebagai Masih umat Sebelah Walaupun Walaupun Menganggap Ya saya bersyukur Saya bersyukur Merasa bersyukur Karena saya Akhirnya Bisa menemukan Kebenaran Saya tahu Ya kan Isi Biba Ternyata Seperti itu Saya tahu Ternyata Yesus Anak-anak Nabi Yang Mengenai Kutu Yang Kain-kali Karena Dari Isak Semua Yesus Memang Setelah Baru Tau Ya kan Dari Kesurga Dan Mati Satu Anak Itu Yang Diserupakan Anak Yudas Pengkhianat Dari Diantara Dari Murid-murid Yesus Itu Yudas Pengkhianat Jadi Yesus Yudas Yang Disalipkan Menggantikan Yesus Atau Nabi Isa Nabi Isa Yang Angkat Ke surga Hidup Hidup Nanti Akan Datang Yang kedua Kalinya Untuk Memberi Kesaksian Bahwa Dirinya Itu Bukan Tuhan Dan Yesus Tidak Pernah Menganggap Atau Menuhankan Dirinya Tidak Pernah Tapi Yesus Adalah Untusan Atau Nabi Atau Utusan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Alhamdulillah Saya tahu Semuanya Mengenai Yesus Tidak Mati Dikai Salib Dan Mengenai Isi Bibel Yang Merisikan Seperti Itu Saya Alhamdulillah Saya Sangat Bersyukur Dan Semoga Umat Umat Sebelah Yang Menyaksikan Video Saya Ini Bisa Berpikir Ulang Berpikir Ulang Lagi Untuk Mulai Menimidiki Kitab Suci Kalian Jadi Jika Kalian Penasaran Ajaran Islam Kalian Bisa Nanya Ke Para Ustadz Atau Para Ulama Yang Paham Mengenai Isi Al-Qur'am Kalian Tanya Apakah Benar Ajaran Islam Seperti Ini Kalian Tanya Kalian Bandingkan Dengan Isi Bibel Kalian Kalau Orang Mencari Kebenaran Harusnya Seperti Itu Bukan Mencari Pembenaran Kalau Mencari Pembenaran Pokoknya Tidak Mau Tahu Orang Mengumum Apa Kitab Saya 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 Paling Benar Kitab Saya Itu kan Kalian Katanya Mereka Ngomongnya Gitu Kalian Umat Islam Menurut Kalian Kitab Saya Begini Tapi Menurut Saya Kitab Saya Seperti Ini Benar Kitab Saya Kalian Yang Memahami Kitab Saya Kok Ngomong Memahami Kan Itu Terjemahan Kita Bisa Baca Bahasa Indonesia Kalian Aja Bahasa Teks Originalnya Aja Bahkan Tidak Ada Yang Mempelajarinya Teks Originalnya Tahun Cuma Terjemahkan Terjemahkan Lagi Terjemahkan Lagi Kalian Mencari Kebenaran Cobalah Untuk Menyelidiki Kitab Suci Kalian Ewin Siapa Siapa Van Sofyan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Akhirnya Sampai Disini Untuk Febri Anwar Bahkan Islam Terkena Cipratan Air Seni Dapat Menyebabkan Siksa Kubur Makanya Sunnah Rasulullah Kalau Buang Air Seni Jongkok Untuk Para Laki Laki Agar Tidak Kena Cipratan Air Seni Nah Itu Saya Juga Baru Tahu Itu Dalam Islam Laki Laki Buang Air Kecil Harus Jongkok Karena Kan Selama Ini Saya Taunya Berdiri Kalau Laki Laki Kalau Wanita Yang Jongkok Nah Itulah Jadi Banyak Yang Tidak Saya Tidak Saya Sebelum Faktor Yang Baru Karena Di Dalam Ajaran Islam Ada Semua Aspek Kehidupan Manusia Diatur Di Dalam Doa Doanya Komplit Kita Mau Ngapain Juga Berdoa Komplit Udah Paling Komplit Jadi Allah Itu Sempurna Jadi Allah Menciptakan Kesempurna Itu Dalam Agama Islam Menciptakan Agama Yang Sempurna Itu Agama Islam Dalam Ajaran Islam Semua Aspek Kehidupan Ada Di Dalam Mengatur Semua Aspek Kehidupan Tidak Ada Di Agama Yang Lain Dan Saya Bersyukur Sekali Saya Sudah Mengetahui Kebenaran Islam Semoga Orang Orang Yang Masih Belum Mengetahui Kebenaran Islam Cobalah Cari Tahu Apakah Memang Betul Di Dalam Al-Quran Itu Ada Kebenaran Atau Tidak Silahkan Kalian Mempelajarinya Ya Kan Atau Bertanya Kepada Ustadz Jadi Jangan Menghujat Dulu Karena Kalian Belum Tahu Jangan Menghakimi Sesuatu Dari Luarnya Aja Cobalah Lihat Dalamnya Lihat Ajaran Islam Itu Seperti Apa Ya Kan Jadi Terima Kasih Untuk Yang Sudah Hadir Di Live Comment Di Live Chat Dan Yang Sudah Menyaksikan Walaupun Tidak Ada Di Live Chat Saya Mengucapkan Terima Kasih Dan Untuk Yang Menonton Tapi Tidak Di Live Chat Saya Mengucapkan Terima Kasih Saya Akhir Aja Live Saya Kali Ini Dengan Ucapkan Subhanak Allah Wabih Hamdika Asad Wala Ilaha Asad Wala 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 Hidayah Wassalam Wala 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim